Intro Yo what's up Lin Squad Kembali lagi di channel Rudy Wipa Di video drop story kali ini Aku akan bercerita tentang monster humanoid Dengan wujud seekor tikus Makhluk ini dikenal dengan sebutan kartun mouse Tapi sebelum aku mulai ceritanya Buat kalian yang belum subscribe di channel ini Kalian bisa langsung tekan tombol subscribe nya sekarang juga nih Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi Setiap kali aku mengupload video-video baru Nah kalau udah kita bisa mulai ceritanya Sudah cukup lama sejak terakhir kali Saya membuat cerita tentang monster Buatan Trevor Henderson Karena saya pikir sudah tidak ada lagi Monster yang menarik untuk dibahas Namun ternyata masih ada satu monster Yang termasuk dalam golongan kartun Dan uniknya monster yang sangat berbahaya ini Justru memiliki wujud dari hewan Yang tubuhnya kecil dan banyak ditemukan Dimana saja Nah penasaran bagaimana kisahnya Simak terus video ini sampai habis Untuk kalian yang belum tahu Kartun mouse adalah salah satu makhluk creepypasta Yang dibuat oleh Trevor Henderson Banyak yang mengatakan kalau kartun mouse ini Termasuk dalam salah satu makhluk yang paling berbahaya Yang pernah dibuat oleh Trevor Henderson Karena dia memiliki kekuatan yang hampir setara Dengan monster kartun cat dan juga monster kartun dog Bahkan tubuh mereka memiliki warna yang sama Yaitu hitam pekat Jadi dari segi kekuatan tentunya sudah bisa ditebak Kalau kartun mouse ini bisa memanjangkan tubuhnya Atau membuat tubuhnya menjadi raksasa Karena tekstur tubuhnya yang sangat elastis seperti karet Namun dari data yang saya dapat Kekuatan kartun mouse lebih lemah daripada kartun cat maupun kartun dog Sehingga dalam pertarungan melawan kartun cat Kartun mouse harus kehilangan ekornya Dan dia juga kehilangan salah satu telinganya Akibat digigit oleh monster kartun cat Sesuai dengan namanya kartun mouse ini memiliki bentuk Yang menyerupai seekor tikus Kartun mouse sendiri digambarkan sebagai seekor kelinci berwarna hitam Dengan tubuh humanoid atau menyerupai manusia Keunikan dari monster kartun mouse ini Adalah karena dia memiliki dua wajah Dengan ekspresi yang berbeda Untuk wajah pertamanya terlihat sangat lucu dan mengemaskan Bahkan raut wajahnya terlihat sangat sedih Seperti ingin menangis Karena pada dasarnya kartun mouse bukanlah makhluk jahat Seperti kartun cat ataupun kartun dog Namun saat dirinya marah atau merasa terancam Maka keluarlah wajah keduanya Yang berada di balik kulit wajah pertamanya Dan wajah keduanya ini sangatlah menyeramkan Dengan warna merah seperti daging hidup Kalau diingat lagi kartun mouse ini memang memiliki kemiripan Dengan monster cacing jembatan yang disebut dengan nama Bridgeworm Karena dia juga memiliki dua wajah seperti monster kartun mouse Untuk cerita asal usulnya Kartun mouse ini tercipta dari hasil eksperimen Para ilmuwan gila Yang sangat terobsesi dengan berbagai jenis monster humanoid Seperti contohnya Kartun Cat, Siren Head, dan lain-lain Nah kita sebut saja para ilmuwan ini Dengan sebutan Impisible Science Mereka bekerja di bawah lindungan perusahaan besar Yang berdiri di Amerika Serikat Tugas utama mereka adalah meneliti berbagai monster Yang telah berhasil ditangkap oleh pasukan khusus Dan kemudian diambil DNA dari monster tersebut Untuk dilakukan eksperimen terhadap berbagai jenis hewan lainnya Contohnya seperti kartun cat yang berasal dari kucing Kemudian kartun dog yang berasal dari anjing Nah kebetulan mereka sedang melakukan penelitian Terhadap DNA dari salah satu jenis kartun cat Yang sudah mereka tangkap hidup-hidup Rencananya mereka ingin menciptakan monster jenis baru Dengan DNA dari monster kartun cat Objek yang akan mereka gunakan untuk eksperimen kali ini Tidak lain adalah tikus Jadi mereka ingin menciptakan jenis monster kartun baru Dengan wujud seekor tikus Yang tidak lain adalah monster kartun mouse Jadi sebenarnya monster kartun mouse ini berasal dari seekor tikus biasa Sama seperti tikus pada umumnya Kemudian tikus ini disuntikan sebuah cairan hasil eksperimen Dari para ilmuwan yang terdapat DNA kartun cat di dalamnya Hal ini dilakukan agar tikus itu bisa berevolusi Dan berubah menjadi jenis monster spesies baru Dengan kekuatan seperti kartun cat Singkat cerita setelah berbulan-bulan melakukan berbagai pengujian terhadap tikus Akhirnya ada satu tikus yang dapat bertahan hidup Setelah disuntik DNA kartun cat Dan lama-kelamaan monster itu menjadi semakin besar setiap harinya Bahkan tingginya hampir mencapai 2 meter Inilah awal mula terciptanya monster kartun mouse Namun bukannya menakutkan Monster ini justru terlihat lebih mengenaskan Karena raut wajahnya terlihat sangat sedih Dan dia tidak tampak seperti monster sungguhan Ternyata kartun mouse tidak seperti yang diharapkan oleh para ilmuwan Berbeda dengan kartun cat dan kartun dog yang memiliki sifat kejam dan menyeramkan Kartun mouse justru tidak memiliki sifat yang jahat sama sekali Bahkan dia terlihat sedih karena tubuhnya telah berubah menjadi monster Dia sangat kebingungan dengan apa yang terjadi dengan tubuhnya Dan mengapa dia bisa mengerti ucapan manusia Karena merasa eksperimennya telah gagal Para ilmuwan pun berniat untuk memusnahkan monster kartun mouse Namun secara mengejutkan kartun mouse menjadi sangat marah Dan merubah tubuhnya menjadi monster raksasa Kartun mouse menyadari kalau semua ini adalah salah para ilmuwan Yang telah mengubahnya menjadi monster seperti itu Kartun mouse pun mengamuk menghancurkan semua isi laboratorium tersebut Dan tanpa sengaja dia juga membebaskan monster kartun cat Yang sebelumnya dikurung oleh para ilmuwan Alhasil semua orang disana pun tewas Akibat emukan dari monster kartun mouse dan juga dari monster kartun cat Setelah kejadian itu monster kartun mouse pun pergi dari laboratorium tersebut Dia tidak memiliki arah tujuan hidup dan tidak tahu harus pergi kemana Kemudian saat kartun mouse melewati rel kereta api Dia bertemu dengan dua orang remaja yang sedang menyeberang rel kereta Saat itu mereka berdua sangat terkejut melihat ada monster berbentuk seperti kartun tikus Awalnya memang mereka sangat ketakutan saat melihatnya Namun setelah diperhatikan lagi Tampaknya monster itu tidak berbahaya sama sekali Dan tentunya monster tikus itu tidak akan menyerang mereka berdua Kedua remaja itu kemudian mendekati kartun mouse dan mulai mengganggunya Namun kartun mouse mengabaikan mereka berdua Karena dia tidak ingin menyakiti siapapun Dan lama-kelamaan kedua remaja ini mulai mengganggu kartun mouse Dengan menyentuhnya menggunakan tongkat kayu Dan itu membuat monster kartun mouse menjadi sangat marah Karena terus diganggu oleh kedua remaja itu Kartun mouse pun mulai kehabisan kesabarannya Dan disini akhirnya terungkap satu keunikan dari monster kartun mouse Ini pertama kalinya dia menunjukkan raut wajah seramnya Yang berada di balik permukaan kulit wajahnya Jadi saat kedua remaja itu mulai memukuli tubuhnya Kartun mouse pun mulai melakukan serangan balik Dan menangkap salah satu di antara mereka Tanpa menunggu lama monster kartun mouse Langsung memakan remaja itu hidup-hidup Melihat temannya yang sudah tewas dimakan oleh monster kartun mouse Remaja yang satunya itu pun langsung kabur Dan berteriak meminta pertolongan Namun sayangnya monster kartun mouse Dapat dengan mudah mengejarnya Dan ketika remaja itu terjatuh Monster kartun mouse langsung memakannya hidup-hidup juga Dari sinilah awal mula orang-orang mulai mengetahui Tentang keberadaan dari kartun mouse Monster berbahaya dengan raut wajah yang sedih Nah itulah tadi cerita creepypasta Tentang monster kartun mouse Monster yang memiliki bentuk seperti seekor tikus Yang ada di film kartun Walaupun kartun mouse ini hanyalah kisah fiksi belaka Yang dikarang oleh Trevor Henderson Namun banyak juga orang yang mengaku Pernah melihat monster ini secara langsung Jadi bisa dikatakan karakter piksi yang dibuat oleh Trevor Henderson ini Benar-benar muncul di dunia nyata Atau menjadi kenyataan Namun seperti biasa Percaya atau tidak Itu tergantung pada diri kalian masing-masing Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata Dan untuk menambah wawasan kita semua Tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia Anyway guys Kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini Semoga kalian suka dan juga terhibur Dan seperti biasa Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk terus support channel ini Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya Kalian bisa saja tulis di kolom komentar And ya thanks for watching guys Till next time And stay cool Bye-bye Sub indo by broth3rmax